Jelang laga final Piala AFF U19 2024, sodara Timnas Indonesia kembali berlatih usai jalani laga ketat di semifinal. Jadwal pertandingan yang padat mengharuskan tim pelatih berpikir keras untuk menentukan pemain yang akan berlaga di partai final. Sehari setelah berhasil mengempaskan Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 kembali berlatih. Latihan kali ini tidak seberat latihan-latihan sebelumnya karena tim pelatih memprioritaskan pemulihan kondisi fisik pemain Jelang melawan Thailand di partai final yang akan berlangsung Senin malam ini. Pasukan Garuda Buda yang turun saat menghadapi Malaysia di semifinal berlatih di kolam renang untuk penguatan dan pemulihan fisik. Sementara pemain cadangan yang tidak bermain menjalani latihan ringan di hotel. Pendampingan psikologi juga turut diberikan untuk menjaga kondisi mental para pemain. Selain itu, Timnas U19 juga menggelar ofisial training berisi analisa permainan Thailand. Kami tim pelatih melakukan bagaimana recovery pemain benar-benar pulih. Dengan mepetnya waktu itu kami hanya membuat sesi di kelas yaitu ada sesi psikolog bagaimana mereka kesiapan secara mental mereka untuk pertanyaan. Sementara Timnas Thailand U19 juga mengambil langkah yang sama, yakni mengistirahatkan pemain yang berlaga saat berhasil menghantam Australia di semifinal. Bahkan pelatih Timnas Thailand U19 Emerson Ferreira mengakui anak asunya sangat kelelahan setelah dalam tiga hari menjalani dua laga sengit dan hanya memiliki jeda sehari untuk istirahat. Meski demikian, pasukan gajah putih yakin dapat menjadi juara dan merengkuh piala AFF U19 2024. Laga final AFF U19 2024 penuh gengsi antara Indonesia kontra Thailand akan digelar di Stadion Guara Bungtomo, Surabaya. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.